Dijebak, dihianati atas pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Seorang jaksa membuat rencana balas dendam. Rencana ini sangat jenius dan juga rapi. Bahkan meskipun dari balik penjara, dia bisa tetap melakukannya. Dibantu seorang penipu ulung, dia mulai membalaskan dendamnya. Akankah kebenaran ini terkuat? Dan akankah rencana jenius ini berhasil dieksekusi? Dan inilah A Violent Prosekutor. Terjadi demo besar-besaran terkait pembangunan sebuah proyek di kawasan perlindungan burung. Tiga mobil lalu datang, membawa orang-orang yang akan menyusup di dalam kerumunan pendemo tersebut. Awalnya, demo yang dilakukan oleh warga sekitar ini berjalan kondusif. Tapi ketika orang-orang yang dipersiapkan untuk menyusup ke kerumunan pendemo ini datang, situasi berubah mencekam. Mereka semua mulai menyerang petugas, serta memprovokasi para pendemo lain. Satu orang pendemo keluar dari barisan, dia lalu berselfie. Sementara seorang polisi terkapar setelah kepalanya dipukul. Berita lalu menyiarkan tentang penangkapan para pendemo yang menyerang polisi tadi. Nah, karena kericuan tadi, pemerintah mengizinkan proyek pembangunan itu untuk tetap dilanjutkan. Sementara itu, di tempat berbeda, seorang jaksa bernama Jewok sedang memeriksa kasus ini. Seorang pria bernama Jang yang merupakan pengembang proyek dimintai keterangan. Karena diduga, komplotannya lah yang menyusup ke para pendemo dan memprovokasi mereka. Jang terus berkelit. Jaksa Jewok tahu bahwa Jang punya backingan. Jaksa Jewok bilang dia akan menemui Lee, pria yang memukul polisi saat didemo. Begitu Lee memberikan kesaksian, maka hidup Jang akan berakhir. Sementara itu, seorang jaksa bernama Jonggil dihubungi seorang politisi untuk mengurus kasus ini. Setelahnya, Jonggil ikut acara makan-makan dengan jaksa lain. Di sini, Jonggil yang merupakan atasannya Jewok sangat marah karena Jewok sempat memukul Jang. Jonggil meminta jaksa Jewok untuk menyerahkan kasusnya Lee ini ke jaksa lain. Jewok menolak. Dia ingin menyelidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dia yakin orang di balik Jang adalah para politisi. Di malam itu juga, Jewok menemui Lee di penjara. Tapi polisi di sana bilang bahwa kasusnya Lee akan dipindahkan ke jaksa lain. Jewok bersih keras, dia ingin mengintrogasi Lee. Lee sendiri menderita penyakit asma. Makanya, dia sering menggunakan inhaler. Jewok mulai mengintrogasi Lee, menanyakan apa motifnya menyerang polisi. Lee beralasan, dia ingin melindungi wilayah tersebut. Tapi Jewok bilang, justru karena aksinya Lee, pembangunan proyek di sana malah disetujui. Jewok bertanya, untuk siapa Lee ini bekerja? Lee mengalihkan pembicaraan. Lee bilang bahwa migrasi burung-burung di Rusia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Selama 15 hari itu, burung-burung terbang tanpa henti. Jadi jika tempat migrasi tersebut dibangun, maka burung-burung itu pasti akan mati, bahkan punah. Jewok semakin curiga, dia meminta Lee melepas pakaiannya. Tapi, Lee menolak. Jewok pun mengukulnya. Setelah dibuka, Jewok yakin bahwa Lee adalah anggota salah satu gangster. Esok harinya, seorang jaksa bernama Minwoo sangat kesal. Karena seharusnya, dialah yang mengintrogasi Lee. Mereka berdua lalu pergi ke ruang introgasi. Karena semalaman, Lee dikurung di sana oleh Jewok. Tapi ternyata, saat sampai di sana, Lee sudah ditemukan tewas. Jasadnya pun dipindahkan. Dan Jewok ditangkap pihak kepolisian. Kasus ini jadi sangat viral. Bahkan jaksa jonggil sampai harus meminta maaf karena Jewok sudah membunuh seseorang. Di persidangan, Jewok pun difonis bersalah atas penyerangan dan pembunuhan Lee. Dia dihukum selama 15 tahun penjara. Ternyata, di penjara ini sudah menunggu para penjahat yang dulu pernah dipenjarakan oleh Jewok. Nah, kesempatanilah yang mereka gunakan untuk membalas Jewok. Setiap hari, Jewok dikroyok dan dipukuli. Setiap hari juga, wajahnya harus bonyok karena pukulan dari mereka. Di sisi lain, jaksa jonggil bertemu ketua polisi yang menyelidiki kasusnya Lee. Ketua polisi ini memberikan sebuah amplop ke jonggil. Amplop itu berisi inhaler. Inhaler itu lalu dibuangnya ke sungai. Sementara itu, Jewok melihat berita tentang terpilihnya jaksa jonggil sebagai ketua pembangunan proyek tersebut dari sebuah partai politik. Malam harinya, Jewok menulis surat untuk meminta persidangan ulang. Jewok ingat betul waktu itu, jaksa jonggil menemuinya di penjara. Saat itu, Jewok bilang bahwa para saksi di persidangan berbohong. Dia yakin bahwa kematiannya Lee bukan disebabkan olehnya. Melainkan karena Lee punya penyakit asma dan setiap saat menghirup inhaler. Anehnya, inhaler itu tidak ditemukan di TKP. Jonggil bilang bahwa semua bukti mengarah ke Jewok. Jadi sekarang, satu-satunya cara Jewok bisa bebas dari sana adalah dengan mengaku di persidangan bahwa Lee menyerangnya dan Jewok hanya mempertahankan diri. Nantinya, Jonggil akan menyelamatkan Jewok. Esok harinya, di persidangan, hakim tidak menemukan bukti bahwa Lee mencoba menyerang Jewok. Dan ditambah, Jewok melakukan introgasi secara ilegal. Makanya, dia dihukum selama 15 tahun penjara. Jewok saat itu bingung kenapa malah berakhir seperti ini. Dia meminta penjelasan dari Jonggil. Tapi Jonggil hanya pergi tanpa bilang sepatah kata pun. Nah, dari sini, Jewok yakin bahwa saat itu dia dijebak oleh Jonggil. Jewok lalu dipanggil Kepala Sipir. Kepala Sipir bilang bahwa semua orang yang dipenjara di sini merasa hukumannya tidak adil. Tapi, mereka harus bisa menerima itu. Jadi, tidak akan ada persidangan ulang. Esok harinya, saat para tahanan sedang menjemur pakaian, dua orang penjaga di sana bertanya siapa di antara mereka yang pernah bekerja di perumahan elit. Nah, Jewok langsung menawarkan diri. Jewok pun membantu dua orang penjaga ini di permasalahan mereka. Intinya, dia saat ini jadi konsultan hukum. Dan sebagai imbalannya, Jewok meminta tahanan yang sering memukulinya untuk dipindahkan dari sana. Lima tahun berlalu, seorang penipu bernama Han dipindahkan ke tahanan tersebut. Pacarnya pun menemuinya, tapi Han langsung meminta putus dan berakting bahwa dirinya ini tidak pantas untuk wanita sebaik itu. Si pacar bilang bahwa dia memiliki sebuah gedung yang sedang dibangun. Jadi, nantinya ketika Han sudah bebas, maka mereka bisa memulai semuanya dari nol. Han lalu masuk ke lapangan. Dari kejauhan, dia melihat orang-orang yang sedang berkumpul. Untuk berkonsultasi hukum dengan Jewok. Salah satunya adalah seorang bisnismen yang membayar seseorang untuk membunuh orang yang telah memperkosa anaknya. Jewok memberinya sedikit saran untuk mengurangi masa tahanannya. Si bisnismen sangat berterima kasih dan akan membalas budi ini suatu saat nanti. Siang harinya, kepala sipir memberikan hadiah ke Jewok karena sudah membantunya menangani sebuah kasus. Rokok-rokok itu pun dibagikan ke tahanan lain oleh Jewok. Han juga ikut bergabung di sana. Ketika Han melihat berita tentang migrasi burung, Han cerita ke temannya bahwa burung-burung ini akan terbang dari Rusia selama 15 hari sebelum akhirnya menemukan tempat berkembang biak. Hal itu mengingatkan Jewok akan berkataan li waktu itu. Jewok bertanya dari mana Han tahu tentang informasi migrasi burung itu. Han beralasan bahwa dia memang suka sekali burung. Setelahnya pengacara Han menemuinya. Pengacaranya Han ini agak sedikit ragu bahwa dia bisa membebaskan Han dari sana. Tiba-tiba, Jewok datang dan memberikan sedikit saran untuk kasusnya Han. Han tetap bingung kenapa Jewok mau membantunya. Han lalu dipertemukan dengan Jewok. Jewok bertanya sekali lagi dari mana Han tahu tentang informasi migrasi burung itu. Jewok memberikan sebuah penawaran. Jika Han mau jujur, bahkan dia akan membantuhan keluar dari sana secepatnya. Han pun setuju. Dia cerita bahwa 5 tahun yang lalu, ada sebuah kelompok yang membayar orang-orang sebesar 100 ribuan per hari. Awalnya, orang-orang ini disuruh untuk belajar tentang migrasi burung dan juga lingkungan hidup. Setelahnya, mereka disuruh menyusup di kerumunan pendemo dan mulai menyerang polisi. Han waktu itu kabur. Dia tidak mau memukul polisi. Jewok lalu bertanya, apakah kelompok yang membayar mereka adalah kelompok nyajang. Han mengiakan hal itu. Jewok berjanji bahwa beberapa hari lagi, Han pasti akan bebas dari sana. Tapi, dia harus membantunya. Nah, ternyata selama 5 tahun ini, Jewok terus mengumpulkan bukti-bukti untuk membebaskannya dari sana. Kini, Jewok dan juga Han akan bekerja sama untuk membalas semuanya. Pertama-tama, Han disuruh untuk menirukan sebuah tanda tangan. Suatu hari, Han akan membutuhkan tanda tangan ini untuk memuluskan rencananya. Mereka berdua semakin dekat dan siap untuk mengeksekusi rencananya. Saat ini, tinggal bagaimana Han harus bebas dulu dari sana. Jewok mencoba bertanya, kenapa Han menjadi seorang penipu. Han bilang bahwa sejak kecil, dia sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Ayahnya hanya meninggalkan hutang yang cukup banyak. Jadi, satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup hanyalah dengan menipu. Esok harinya, saat persidangan ulang, Han dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Jewok lalu memberikan nomor telepon saksi dari kasus 5 tahun yang lalu. Han diminta untuk menemuinya. Jewok mengingatkan kembali bahwa Han masih berhutang budi padanya. Jadi, Han harus melakukan apa saja yang Jewok katakan. Setelah bebas, Han pergi makan-makan dengan komplotannya 5 tahun yang lalu. Di sini, Han mentraktir mereka dan berpura-pura sebagai orang sukses. Han mulai membahas liang tewas karena dibunuh oleh seorang jaksa. Teman-temannya tidak mau membahas hal itu. Nah, saat tempat tersebut mulai sepi, Han mendekati saksi dari persidangannya Jewok. Si saksi yang mabuk akhirnya cerita bahwa memang Ri mengidap asma. Makanya, dia setiap saat menghirup inhaler. Ternyata, Han merekam percakapan mereka. Esok harinya, sebuah paket datang ke penjara. Paket tersebut berisi rekaman yang dikirimkan oleh Han. Jewok yang mendengar rekaman itu jadi tahu bahwa ternyata Li sengaja dibunuh agar tidak membocorkan semuanya yang bisa berdampak pada bisnisnya Jang. Rekaman kesaksian itu pun dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Sementara, karir politiknya Jonggil semakin meningkat. Tiba-tiba, Jang menelpon dan bilang bahwa Jewok akan melakukan sidang ulang. Ada seorang saksi yang sudah membocorkan semuanya. Dia bilang bahwa dirinya dipaksa berbohong agar Jewok dinyatakan bersalah. Setelahnya, Jang terlihat menghajar anak buahnya. Jonggil tiba-tiba datang dan memukul kepalanya Jang dengan teko panas. Sebentar lagi, akan ada pemilu. Jadi, permasalahan ini harus sudah selesai sebelum pemilihan. Si saksi di persidangan itu pun langsung dihajar. Jang juga melaporkan hal itu ke Jonggil. Jonggil saat itu menemui Jaksa Minwoo. Jonggil cerita bahwa Jewok meminta persidangan ulang. Kenapa baru sekarang? Karena Jewok tahu nantinya akan muncul rumor-rumor buruk tentang Jonggil. Dan hal itu membuatnya tidak terpilih di pemilihan nanti. Jonggil meminta Minwoo untuk menyakinkan Jewok bahwa persidangannya ditunda dulu sampai pemilihan selesai. Esok harinya, Minwoo menemui Jewok. Dia tahu bahwa Jewok ingin menjatuhkan citranya Jonggil di publik. Jewok meminta Minwoo untuk pulang dan menyampaikan salamnya untuk Jonggil. Esok harinya, Han menjenguk si saksi. Han di sini kaget melihat kondisi rekannya. Dia lalu melaporkan ke Jewok dan bilang bahwa si saksi keadanya parah dan kemungkinan akan lumpuh. Han takut dia akan bernasib sama seperti rekannya. Jadi dia tidak mau lagi mengikuti perkataan Jewok. Han lalu pergi makan dengan keluarga pacarnya. Di sini, Han masih berbohong bahwa dia lulusan dari Amerika. Tapi kakak dari pacarnya agak curiga karena banyak yang tidak diketahui oleh Han. Esok harinya, saat Han sedang keluar dengan pacarnya, mobil di depannya tidak juga bergerak. Jadi Han mencoba untuk keluar. Tapi dia langsung dibukuli. Ternyata orang yang memukulinya adalah mantan narapidana yang pernah dibantu oleh Jewok waktu itu. Dia akan membongkar gedoknya Han yang merupakan seorang penipu ke pacarnya. Jika Han tidak menuruti perkataannya Jewok, Han langsung menemui Jewok di penjara. Jewok bilang Han tidak punya pilihan lain selain melanjutkan rencananya. Esok harinya, Jonggil terlihat sedang berkampanye. Saat itu, Han menjadi tim suksesnya. Dia menari, mencoba menarik perhatian orang-orang. Hal itu, membuat Jonggil berterima kasih karena semangatnya. Han meminta untuk berfoto dengan Jonggil. Ibu-ibu di sekitar sana juga sangat kagum dengannya. Apalagi, ketika Han bilang bahwa dia lulusan universitas bergengsi di Seoul. Si ibu lalu menjodohkannya dengan Yuna. Han pun akhirnya benar-benar bergencan dengan Yuna. Setelah berhubungan dan si Yuna tertidur, Han mengecek berkas-berkas di sana. Esok harinya, berita tentang Jonggil yang memakai dana gelap untuk kampanye tersebar. Jewok diantar untuk pergi menemui Hakim. Hakim pun bertanya, kenapa setelah lima tahun, Jewok baru meminta persidangan ulang. Apa memang dia ingin menjatuhkan Jonggil di pemilihan? Jewok akhirnya jujur bahwa lima tahun yang lalu, sebelum persidangan, Jonggil menyarankannya untuk memberikan keterangan palsu. Yaitu, mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Hakim dan juga Jaksa Minggu sangat kaget karena mereka baru tahu cerita ini. Jewok menambahkan, Wadi akan menjelaskan semuanya di persidangan. Akhirnya, persidangan ulang pun disetujui oleh Hakim. Minggu melapor ke Jonggil bahwa Hakim menyutujui persidangan ulangnya Jewok. Dia mencoba bertanya, apakah ada yang tidak diketahuinya antara Jonggil dan juga Jewok. Tapi Jonggil tidak menjelaskan. Dia tetap yakin bahwa Jewok ada di pihak oposisi dan ingin menjatuhkannya di pemilihan. Jonggil meminta Minggu untuk fokus saja di persidangan, sehingga dia bisa membersihkan namanya. Jonggil lalu menelpon kenalannya dan meminta untuk inspeksi penjara secepatnya. Esok harinya, penjara langsung diinspeksi. Mereka menyita barang-barang milik Jewok yang memang seharusnya tidak diperbolehkan di sana. Dia dan juga rekan-rekannya pun dihukum selama 30 hari. Sementara Jonggil melihat perolahan suaranya yang masih berada di atas. Jewok mencoba menelpon Han untuk bertemu. Setelahnya, HP itu pun dibakar. Rekannya juga memberikan kode bahwa dia sudah menyiapkan uangnya. Han lalu menemui Jewok di penjara. Nah, karena percakapan mereka ini direkam, Jewok lalu meminta Han untuk berdoa bersamanya. Han seakan sadar maksudnya. Dia lalu pergi ke bank dan mencari potongan ayat di Alkitab yang dibicarakan Jewok tadi. Dimana potongan itulah password rekening yang sudah dipersiapkan rekannya Jewok. Han lalu menemui mantan ketua polisi yang dulu membantu Jonggil menghilangkan bukti. Saat ini, karirnya sudah dihancurkan oleh Jonggil. Dan Han mencoba meyakinkannya untuk mau membantu di kasus ini dengan uang yang sudah dia bawa. Han lalu pergi ke acara pesta para jaksa. Dengan kemampuan menipunya, dia berhasil mendekati beberapa jaksa di sana. Jaksa Minwoo lalu mendekatinya. Mereka mengobrol sangat intens, hingga jaksa Minwoo mengundang Han untuk datang ke kantornya. Han membuat identitas palsu. Dia lalu pergi ke kantor kejaksaan Seoul untuk menemui Minwoo. Han lalu cerita. Buat dia menemukan informasi bahwa dana gelap yang Jonggil dapatkan untuk kampanye berasal dari pembangunan proyek yang diketuai oleh Jang. Han sengaja mempocorkan rahasia ini. Karena dia tahu Minwoo sangat dekat dengan Jonggil. Dia takut ketika semua ini terkuat, maka Minwoo akan ikut terseret. Tiba-tiba, asistennya datang dan meminta tanda tangannya. Dia juga melapor, Wow Minwoo harus segera pergi untuk rapat. Nah Han diminta Minwoo untuk menunggu. Di saat itulah, Han mencoba mencari berkas perizinan. Di mana Jonggil didatangkan sebagai saksi di persidangan ulang. Han pun menandatangani berkas tersebut. Saat Minwoo kembali, asistennya bilang bahwa Han sudah pergi. Dia juga sudah mengirimkan dokumen yang baru saja Minwoo tanda tangani. Minwoo agak bingung. Dia yakin tidak pernah menandatangani berkas apapun. Di luar, Han yang pergi diikuti oleh seseorang. Han yang saat itu kembali ke apartemennya melihat pacar dan kakaknya yang berdebat. Ternyata kakak pacarnya ini sudah tahu kebohongan Han selama ini. Saat Han akan mengejarnya, orang-orang berpakaian preman sedang mencarinya. Han berpikir keras. Dia mencoba menyamar sama seperti mereka. Tapi ternyata Han saat itu ketahuan. Sementara itu, anak buahnya Jonggil melapor bahwa Jonggil akan dipanggil sebagai saksi di persidangan ulang. Jonggil sangat kesal. Dia lalu menemui Minwoo. Jonggil mempertanyakan kenapa Minwoo menyetujui hal itu. Minwoo bilang bukan dia yang melakukannya. Jonggil semakin marah. Dia menampar Minwoo dengan bukti di tangannya. Karena merasa direndahkan, Minwoo bilang dia tahu hal kotor apa yang sudah dilakukan Jonggil dengan pengembang proyek. Jadi dia sudah tidak mau ada di pihak Jonggil lagi. Jonggil menantang balik. Minwoo bilang akan mengungkap semuanya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mendatangkan Jang. Jang dan komplotannya saat itu sedang mengajar Han. Tiba-tiba suara sirine polisi terdengar. Mereka semua kabur. Tapi para polisi berhasil menangkapnya. Nah anak buahnya lalu melapor. Dan Han mulai diinterogasi oleh Minwoo. Minwoo tahu bahwa Han punya catatan kriminal sebagai penipu. Dia akan memastikan Han untuk ditangkap setelah ini. Tapi Han tahu celahnya Minwoo. Dia memberikan saran agar Minwoo menang di kasus ini. Dengan begitu namanya akan dikenal dan mungkin akan naik jabatan. Sementara ketua polisi menemui Jonggil. Dia meminta sedikit uang dari Jonggil karena kini dia sedang kesulitan keuangan. Di penjara, J-Wok ditemui oleh Jonggil. Jonggil meminta J-Wok untuk menunda persidangannya sampai pemilihan selesai. Cuma J-Wok menolak. Jadi dulu J-Wok sempat datang untuk menemui Li. Li pun dipukuli oleh J-Wok. Lalu inhalernya diambil dan diserahkan ke ketua polisi. Andai lima tahun yang lalu, J-Wok menurut dan menyerahkan kasus ini ke Minwoo. Pasti hal ini tidak akan terjadi. J-Wok meminta Jonggil untuk mempersiapkan diri di persidangan. Nah Jonggil menantang balik. Dia sudah 25 tahun menjadi jaksa. Jadi dia yakin dia tidak akan kalah. Sementara rekannya J-Wok dipukuli oleh kepala sipir. Esok harinya, di persidangan, Ok Media sudah mengurumuni Jonggil. Terlihat, Minwoo dan juga Han melihatnya dari kejauhan. Sementara J-Wok dipanggil oleh penjaga. Tapi karena si penjaga dipanggil oleh kepala sipir, J-Wok diminta untuk menunggu. Tiba-tiba, rekannya datang dan langsung menusuk J-Wok. Di ruang persidangan, Hakim menunda sidang selama 30 menit karena J-Wok tidak juga hadir. Minwoo mendapatkan informasi bahwa J-Wok baru saja ditusuk. Minwoo tampak panik. Harusnya dia tidak mengikuti sarannya Han. Han langsung memesantikan penerbangan ke luar negeri. Tapi tiba-tiba, sebuah ambulan datang. Di dalam, Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang di hari lain. Tapi sebelum palu digetuk, J-Wok tiba-tiba datang di persidangan. J-Wok langsung menghadirkan Han sebagai saksi. Han bersaksi, Buah dia pernah bekerja bersama Li lima tahun yang lalu. Dia tahu betul, Buah Li menderita asma dan selalu membawa inhaler kemana-mana. Lima tahun yang lalu, Dia dan juga Li dipekerjakan oleh Jang untuk menyusup di dalam demo dan memprovokasi mereka. Jang juga lah yang memerintahkannya untuk jadi tim suksesnya Jonggil. Han selalu mengantarkan uang yang diberikan oleh Jang untuk kampanyenya Jonggil. Hakim lalu meminta bukti. Han menunjukkan foto selfie-nya selama ini. Mulai dari insiden lima tahun yang lalu, Sampai saat dia berselfie dengan Jonggil. Jonggil lalu dipanggil sebagai saksi. J-Wok bertanya ke Jonggil, Siapa sebenarnya orang yang membunuh Li? J-Wok menjelaskan, Dalam kasus pembunuhan, Pasti selalu ada motif. Pelaku selalu diuntungkan dari kematian korban. Nah, kasus nyali ini dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Artinya, ada orang yang bisa mengakses kantor polisi, Menghancurkan bukti, Mengendalikan persidangan, Membuat dugaan palsu, Dan berhasil memfodisnya selama 15 tahun penjara. Semua kriteria itu masuk ke Jonggil. Jonggil meminta bukti. J-Wok tidak bisa menunduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Tiba-tiba, Mantan ketua polisi datang dan menyerahkan sesuatu ke Han. J-Wok lalu menunjukkan bukti bahwa Li Benar-benar mengidap asma dan selalu membawa inhaler. Cuma, ketika kejadian, Inhalernya tidak ditemukan di TKP. Jadi seharusnya, Pelakunya lah yang menyembunyikan inhaler tersebut. J-Wok bertanya ke Jonggil, Kira-kira siapa yang menyembunyikan inhaler? Jonggil tetap tidak mau mengaku. Han lalu menyerahkan sebuah bukti. Rekaman percakapan antara Jonggil dan mantan ketua polisi yang membahas inhaler yang akan dimusnahkan oleh Jonggil. J-Wok menghentikan rekaman tersebut dan menunjukkan bukti inhalernya. Jonggil terus menyangkal semuanya. Bahkan, dia berniat pergi dari sana. Tapi J-Wok terus menghentikannya. J-Wok bertanya, Kenapa Jonggil tidak juga mau mengaku. Padahal bukti jelas-jelas ada di hadapannya. Jonggil bilang bahwa bukti yang ada di tangan J-Wok adalah palsu. J-Wok bertanya, Dari mana Jonggil tahu bahwa inhaler ini palsu. Jonggil hanya terdiam. J-Wok lalu menyetel kembali rekaman percakapannya. Nah, disini terkuat bahwa Jonggil sudah membuang inhaler tersebut ke sungai. Jonggil mengamuk dan dia akhirnya ditangkap. J-Wok akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Nama Min-Wu mulai dikenal oleh publik karena mengungkap kasus ini. Sementara J-Wok akhirnya bisa bebas. Han saat itu menjemputnya dan J-Wok memberikan buku rekening serta potongan ayat Alkitab yang pasti Han tahu maksudnya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film A Violent Prosecutor. Seperti biasa, Like kalau kalian suka Dislike kalau enggak. Subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum!